Komentar Anang Hermansyah setujui dengan sikap bijak Fuji Utami alias Fuji yang memutuskan tutup kolom komentar sementara ini. Seperti yang kita ketahui Fujianti Utami alias Fuji mendadah hilang dari media sosial usai Tubagus Jodi sopir maut penyebab kecelakaan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah dibebaskan secara bersyarat baru-baru ini. Fuji sempat mengaku belum ikhlas karena Tubagus Jodi baru menjalani 2,5 tahun penjara dari vonis hukuman 5 tahun yang harus ia terima. Hal ini terlihat dari postingan di konten ekslusif Instagramnya belum lama ini. Fuji memperlihatkan jika sang mama, Dewi Zuhriati memberitahunya mengenai Tubagus Jodi yang baru saja dibebaskan secara bersyarat. Oh iya T, mama mau cerita. Kalau Jodi udah keluar dari penjara, eh tulis ibu 4 anak tersebut seperti suara.com kutip dari akun TikTok eksklusif underscore cipel underscore gengbah. Bukan cuma menghilang, Fuji bahkan menutup kolom komentar di Instagramnya. Hal tersebut memang dilakukan sebab, banyak netizen yang tidak sependapat dengan wanita 21 tahun tersebut. Menurut mereka, Tubagus Jodi sudah menjalani hukuman tanpa pembelaan dan datang ke makam bahkan rumah keluarga Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah untuk meminta maaf. Sikap Fuji yang mendadam menghilang dari media sosial pun menimbulkan banyak kritikan dari netizen. Akun TikTok Daily Closet bahkan menilai jika putri Haji Faisal itu merasa tak terima banyak orang tak sependapat dengannya. Kalau MG keberatan kenapa gak dokter awal? Atau ajukan banding ke pengadilan sewa pengacara atau gimana biar bisa ditahan lebih lama. Jangan cuma koar dua komen di sosmed J, penggiringan opini, APLG tahu karakter fansnya YG Massive itu, ya ucapnya. Bukti Fuji Underskoran gak suka ditegur, dia sadar lagi gak banyak orang bela dia. Buktinya komenan IG dia ditutup, dia itu gak terima kritikan dari orang, maunya disanjung sama orang. Sekarang orang dua lagi gak sependapat sama dia, terus komennya ditutup. Manusia haus validasi Fuji Underskoran, ipungka seorang netizen dengan akun OD. Dia harusnya paham dengan salah satu rukun iman, Jekodoh Kodhar. Wafatnya kanya sudah takdir dokter Tuhan dengan yalan seperti itu, sukses nih dia sekelurga pun JG sudah takdir Tuhan JLNNnya seperti itu, EU Jarbun. Padahal dia nikmatin banget loh apa ya dia DPT dalam hidupnya, EU Capiu. Selain itu Fuji Utami masih merasa sesak di dada ketika melihat sosok Batara Ageng, mantan manajernya. Namun ia tak bisa banyak bicara soal perasaannya setelah menjadi saksi sidang kasus penipuan dan penggelapan honor, di mana Batara Ageng duduk sebagai terdakwa. Nyesek aja ya, jujur aku bingung harus jawab gimana sekarang. EU Jarbun. Fuji Utami di pengadilan negeri Jakarta Barat, Rabu, 25 September 2024. Tapi jujur perasaan Geram sudah gak sih, hukumannya ya sudah dijalanin sama dia. Ia terangnya, Fuji tak bisa bicara banyak ketika ditanya puas atau tidak dengan jawaban dari Batara sebagai mantan manajernya itu. Puas atau enggak? Aduh aku udah gak tahu mau jawab apa guys. Eungkap Fuji sembari tertawa kecil. Ini jadi pengalaman perdana Fuji Utami duduk di kursi pengadilan negeri di hadapan majelis hakim sebagai saksi.